Intro Ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemudian Direkturat Sekolah Menka Pernama Kebetulan yang ada menyelenggarakan pada kesempatan kali ini Dan pada kesempatan kali ini Kita dihadiri oleh dua narasumber Yang pertama ada Bapak apa Mas nih? Saya nyebut Mas boleh? Atau Bapak? Mas Henry Eko Dan satu lagi ini Kayaknya disebutnya Mas juga ya Pak? Dede Mas Respati Hastomo Oke, amat Jadi kesempatan kali ini Kita kan sudah swipe nih Pak Mas ya, kita sudah swipe Terus juga sudah vaksin, izin saya Atau kita bisa buka masker Supaya ngobrolnya lebih enak kan Kayaknya gak apa-apa ya Pak? Boleh Ya, salam sehat Yang pertama saya ucapin Buat Mas Henry sama Mas Tomo Salam sehat Pada kesempatan kali ini Kita akan sedikit bincang-bincang nih Mas Bincang-bincang Untuk informasi Buat kita semua Gitu kan Yang pertama Mungkin Sedikit Apa ya Mengupas gitu Terkait Pengadaan barang dan jasa Jadi kan kalau misalkan Kita di sekolah Gitu ya Pak Ada anggaran yang Sudah Turun dari kita Pemerintah Mungkin bos gitu misalkan Terus Sekolah itu akan Melakukan pembelanjaan Atau membeli Barang ataupun jasa Nah itu Boleh dong diceritain nih Baik dari Mas Henry Atau Mas Tomo Silahkan Baik Jadi Memang Topik belanja sekolah ini menarik Mungkin daripada Kita Kalau bahasnya pengadaan Kayaknya terlalu formal Belanja sekolah Memang belanja sekolah ini Sebelumnya Karena Sekolah ini SKPD Nah ini Harus ikut aturan yang tinggi Itu Perpres Tapi kalau ikut perpres Kasian sekolahnya Karena kan gak ada Belum tentu mereka punya Sertifikat pengadaan Nah ini supaya Sekolah-sekolah Lebih sederhana belanjanya Proses juga lebih sederhana Terus Akhirnya kemendikbud Minta diskresi Dari KPP Dan kemarin udah dikasih Tahun 2018 Kemudian Terakhir Dikeluarkanlah Pedoman Pengadaan barang jasa Untuk kesatuan pendidikan Di tahun 2018 Tahun 2019 Jadi sekarang Sekolah kalau belanja Itu lebih sederhana Tidak perlu Kompleks ya Gak perlu ribet Kayak yang di Perpres Tapi tinggal Kasarannya Tinggal klik Browsing-browsing Di HP Masukin kelanjang Langsung Pesan Seperti jaman now Jaman now Oh iya Karena udah bahas-bahas Jaman now ya Mas ya Jadi kan Memang jaman now ini Sudah mulai Melik teknologi Gitu ya Melik teknologi Terus memang katanya Di Kita itu Di dunia pendidikan Itu ada Yang namanya Suatu Aplikasi Yang Menamakan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah Sekolah ya Pak ya Betul ya kalau salah Pak izin koreksi Kalau saya salah ya Gitu Nah ini Ini boleh dong Dari mungkin Mas Mas Tomo Atau siapa Yang bisa Sedikit kasih gambaran nih Mas Gimana sih aplikasi ini Itu sebenarnya Seperti apa gitu Siplah ya Namanya singkatannya Keren ya Siplah Jadi memang tadi Mas Henry kan udah ngomong Bahwa Bahwa Sebetulnya Sekolah itu Dapat melakukan Pengadaan Barang dan jasa Dengan cara mudah Itu kan Ada permen Ada permennya Ada permennya Sehingga Dari permen itulah Akhirnya digagas Dibuatlah suatu Aplikasi Yang namanya Tadi sistem Informasi Pengadaan Barang Dan jasa Di sekolah Di sekolah Nah Uniknya lagi Siplah ini Ketika dibuat Pakai aturan Ketika dimanfaatkan Juga pakai aturan Full Full aturan Full aturan Jadi untuk memagari Pengguna-pengguna Yang nanti Menggunakan siplah itu Merasa aman Karena dia dipagari Oleh regulasi Jadi ketika dia Memanfaatkan Misalkan Dana bos Misalkan Ada juknis bos Yang disana Sudah menyebutkan Tata caranya Untuk memanfaatkan Dana bos Dengan menggunakan Siplah Jadi artinya Siplah itu Selain dibikin Dengan regulasi Dimanfaatkan Juga regulasi Begitu ya Pak Mas Henry Sedikit nih Mas Thomas Sama Mas Henry Kalau misalkan Kita berbicara Soal belanja Ya mohon maaf Ini saya misalkan Ketika orang umum Awam Kadangkan Ada gitu kan Kita di Yang banyak tuh Di handphone-handphone Yang geser-geser Ini juga bisa belanja Ini juga bisa belanja Ini apa sih Yang membuat siplah ini Kita sangat Jadi Apa ya Keunikannya gitu Mungkin bisa Jadi Jadi Yang membedakan Antara Market-marketplace Atau pasar daring Konvensional Dengan siplah Itu kan Kalau mereka Bagaimana cepat Si pasar daring Bagaimana cepat Mereka merespon Semua transaksi Kalau yang konvensional Jadi dia pesan Pesan-pesan Masuk keranjang Bayar Kirim Tetapi Pada siplah Tidak bisa seperti itu Ada pakem-pakem Yang harus kita Turuti Dari mulai Pakem-pakem Dari mulai mereka Melakukan perencanaan Pengadaan Sampai mereka Membayar Memilih barang Kemudian Menerima barang Sampai membayarnya Nah itu kan Sangat berbeda Langkah-langkah itu Yang mungkin Tidak ada Di secara Pasar Konvensional Yang kedua Sistem pembayarannya pun Juga berbeda Kalau car pasar yang lama Dia Terima barang Langsung bayar Atau bayar dulu Baru barang dikirim Kalau ini enggak Karena dana Bos terutama ya Karena dana bos Kadang-kadang Transferannya suka mundur Waktunya Sehingga Di kita Walaupun barang sudah diterima Kita masih boleh Mengajukan Kayak waktu Pembayarannya Misalkan dua bulan lagi Kalau sudah cair dana bos Tahap kedua Atau ketiganya cair Baru bisa dimanfaatkan Jadi cukup banyak perbedaan Antara yang Pasar konvensional Dengan pasar Yang ada disiplah Misalnya Gini nih Ya Nanya lagi nih mas Misalkan saya orang awam gitu kan Kalau misalkan Mau belanja Gitu kan Tapi Wah Di aplikasinya Enggak ada nih Kan bingung Tapi butuh gitu loh Adanya Enggak ada di aplikasi Gimana tuh yang kayak gitu Kayak gitu nih Mas Henry Gantian Jadi memang Paling banyak pertanyaan Dari sekolah Kami Pak kami mau belanja Barangnya gak ada Gitu kan Pak kami mau belanja Kok barangnya lebih mahal Nah memang Pertama Kalau dari Camp Digut kan Pertemuan pengadaannya Itu Ada dua nih Daring dan Nuring Bisa belanja Kalau belanja online Wajib menggunakan siplam Kalau dalam Kondisi-kondisi Tidak bisa belanja online Dia bisa secara Rp2.000 Nah kalau Karena kita Erangnya semua teknologi Mas Menteri juga Kita tahu ya Sama-sama ya Orangnya sangat teknologi banget Dan Pak Jokowi juga Sebenarnya juga Pokoknya Indonesia harus Berbasis teknologi Apalagi dengan era pandemi kan Sekarang Yang digitalnya Indonesia harusnya 2025 Dipaksa Dipaksa sekarang Nah kalau kondisi Barang tidak ada Itu sebenarnya Ada dua Solusi ya Solusi pertama Saya yakin Para pengelola sekolah Sudah punya Langganan Pasti sekolah Sudah punya langganan Karena sudah bertahun-tahun Pengelola sekolah Sudah ada langganan-langganan Nah langganan-langganan ini Harus diomongin Ke mereka Bahwa Kami sekarang Sudah diberikan Perdomaan oleh Camp Digut Kalau belanja Harus tercatat secara online Harus tercatat secara online Ya itu melalui Aplikasi siplah kan Nah jadi Mau gak mau Kalau Kami yang mau belanja Ke Bapak atau ibu Misalnya ke toko Bapak atau ibu Ya toko bapak ibu Harus daftar dulu Tapi mas maaf nih Sedikit nih Nyambungnya tadi ya Tadi kan mas bilang Kalau seandainya gak ada Bisa ya Konvensional gitu tadi ya Dengan syarat tadi ya Tapi gini mas Kalau misalkan Barangnya ada nih Disiplah ada Tapi di ini juga ada Tapi pas dibanding kok Lebih murah disini Dimanding disiplah Itu gimana tuh mas Dari SBM itu Lebih murah katanya gitu Gimana tuh mas Ya ini kaitannya dengan Kebijakan ya Artinya Kalau kebijakan pengadaan Kan memang semuanya itu Harus elektronik Sekarang ini Untuk pengadaan-pengadaan Yang non elektronik Ini malah Yang menjadi Apa ya Indikasi Transparasi itu Adanya semua Harus elektronik Karena dengan elektronik Semua tercatat Kapan belanja Dengan siapa Jam berapa kan Historinya jelas Historinya jelas Catatannya jelas Bahkan Kalau ada negosiasi Ataupun ada Barang yang gak sesuai Dibalikin lagi Itu tercatat semua Sementara belanja luring Itu tidak memiliki Fasilitas-fasilitas itu Jadi kalau Memangnya ada opsi dua ini Terus Sekolah lebih memilih Belanja luring Otomatis Akan lebih rentan Dalam artian Sisi APH pun Memeriksanya kan lebih Keluring dulu Yang diperiksa Kalau online kan Yaudah tinggal Lihat catatan Oh iya bener Rekornya jelas Ada semua Kalau dia luring Ya mau gak mau Ya harus periksa Detil kan Ya kondisinya seperti itu Nah kalau masalah Ya tadi Kalau ada disparitas Harga Disparitas barang Memang Ini yang Kemdikbud mengharapkan Sebenarnya Peran serta Pemerintah pusat dan daerah Kalau pusat sudah Memiliki pedoman Maka Di Pemda daerah Ya harus Berpartisipasi Makanya kan Kemarin mas menteri Bulan Oktober 2020 Itu ngelulangin Surat edaran Ke semua Pimpinan daerah Dari satu dari dua Gubernur Wali kota Bupati Supaya UMKM UMKM Di masing-masing Pemda itu Harus daftar sipla Sudah dikeluarkan edaranya Tinggal sekarang Gimana Pemdanya harus Aktif persipasi Supaya Ini kan juga Supaya ekonomi Di masing-masing Wilayah kan Lebih ini ya Lebih Terangkat lagi Tapi daftar itu Gak ini kan Mas Gak ada ruginya gitu ya Gak ada Gak ada Ini daftarnya gampang banget Kayak Yang penting ada email Ada nomor kening ya Yang pasti ya Harus ada bank Kalau udah nanti bayar repot Kemudian nanti email Isi formulir Nanti Pak Astomo bisa cerita Mungkin formulirnya Isinya apa aja Oh gitu Isi formulir gitu Kemudian Kan Untuk jadi penyedia disiplah itu Gak harus berbadan Hukum Oh gitu Tapi sebentar nih mas Kan gak harus berbadan hukum Sebelum nyambung situ nih ya Saya nih sebagai Yang gak tau lah Ibaratnya gitu kan Kalau misalkan yang ada gitu kan Kalau mau belanja kan Gak rumit ya Ibaratnya mendaftar ini Ini Selesai gitu Nah itu Apakah Simpel itu juga Betul ya Simpelnya Iya Artinya Mungkin Mungkin kita harus bedain dulu nih Kadang-kadang Seorang suka keliru Apa yang disebut Pasar daring Apa yang disebut Toko daring Jadi kita harus Bisa melihat Seperti kayak kita Datang ke mal Misalkan Plaza Senayan Di dalam Plaza Senayan Ada toko-toko Nah di Siplah sama kayak gitu Di dalam Siplah Banyak mal-mal Sekarang ini ada Enam mal Yang kita sebut Dia Mitranya Siplah Di dalam mal-mal itu Ada Toko-toko Nah si penyedia ini Posisinya sebagai Si toko tadi Bagaimana sih Saya mau buka toko nih Di mal yang A Misalkan Maka dia Kunjungin ke Toko A Mal A Kemudian Dia daftar Lalu ditanya Persaratannya Ketika dia mau Mendaftar saja Sudah ada tuh Video cara Pendaftarannya Sudah ada tutorialnya gitu ya Sudah ada tutorialnya Di sana Setelah daftar Yang ditanya Persaratannya apa Yang ditanya Dia mau daftar secara Pribadi Apa secara Badan hukum Oh gitu Jadi dia secara Pribadi bisa Kayak tukang kue Di pinggir sekolah Misalkan Mana mungkin Dia punya CV Iya Itu juga anti tutup ya Anti tutup gitu ya Boleh aja kan Daftar gorengan gitu kan Untuk rapat gitu kan Misalkan Itu misalkan saja Artinya Tidak menutup kemungkinan Seorang yang tidak punya Badan usaha Itu ingin menjadi Penyedia disiplah Tidak menutup kemungkinan Nah kalau dia sebagai pribadi Sebetulnya Mau pribadi Maupun berbadan hukum Yang pertama Punya NPWP Yang pertama Kenapa punya NPWP Ya supaya jelas Pajaknya dibayar ke siapa Siapa yang dikenakan pajak Dan siapa yang bagaimana Yang membayar pajaknya Lah pokoknya PPH PPN Yang kedua Jelas identitasnya Yang ketiga Ada email Karena Surat menyurat Yang namanya online Pasti ada email Yang keempat Ada rekening Nah ketika dijabarkan Ini jadi dua Maka identitasnya Jadi berbeda nih Kalau yang pribadi Identitasnya jadi KTP Kalau yang perusahaan Jadinya SIUP dan TDP Ya kan Ketika ngomong Pajaknya juga berbeda kan Yang satunya NPWP pribadi Yang satu NPWP perusahaan Rekeningnya juga begitu Yang satu rekening pribadi Yang satu rekening perusahaan Saratnya sama Saratnya sama ya mas Ada tambahnya lagi mas Apa tuh mas Jadi selain dari Kemudian daftar Kalau di Kita atur dengan kementerian Dengan para mitra itu Mitranya tidak boleh Ngecas apapun Ke penyedian Jadi ada potongan Jadi kalau memanya Kayak di beberapa Marketplace yang komersil kan Kalau kita jualan Dikasih potongan tuh Satu persen Dua persen Dua persen Nah kalau di SIUP lah enggak KTP Tidak membolehkan mitra Untuk Menarik fee apapun Ke penyedianya Ini Ada tadi Menarik nih masalah Pajak nih Tadi mas Tomo bilang Sama mas Henry Pajak dan ongkos kirim Nah itu gimana nih Kalau masalah pajak Sama ongkos kirim Biasanya itu yang paling Ya maaf ya Kalau misalkan waktu saya Lihat Dan just Tadi ya Toko daring Itu kan ada Ongkos kirim Kita udah tahu beres Sudah selesai semua Sudah ada rinciannya Nah kalau si play ini Sudah itu Sama Sama Secara konsep Sama dengan Marketplace biasa Pembedanya hanya dua Pertama Yang belanja Hanya bisa sekolah Jadi selain dari sekolah Itu gak bisa masuk ke siplah Gak bisa belanja Nah yang kedua Tadi pembayarannya di belakang Oh pembayarannya di belakang Terus kemudian Kita masuk lagi Masih tetap Bahas itu Mas bincang-bincang masalah itu Kalau misalkan Mekanisme login Terus mau masuk Gitu kan Terus terjadi Perubahan-perubahan Data Gitu Nah itu Gimana itu Jadi gini mas Jadi Uniknya Uniknya juga si siplah ini Yang bisa masuk siplah ini Gak semua orang bisa Akses Gak bisa Gak bisa Karena sesuai tadi Peraturan PBJ yang tadi Mas Hendri bilang Bahwa Pelaku siplah ini Nantinya Terutama yang untuk Satuan pendidikan Itu Pelakunya Kepala sekolah Pelakunya kepala sekolah Atau Kepala sekolah bisa menunjuk Secara perorangan Atau secara kelompok Oh Oke Jadi yang bisa Maka di siplah itu Adalah orang Terutama kepala sekolah Dan tim Yang ditunjuk Dan terdaftar Di Dapodik Itu dulu syarat pertamanya Karena terdaftar Dapodik Untuk dia masuk Dia hanya cukup Memasukkan nomor NPSN nya Nomor pokok sekolahnya Kemudian passwordnya Yang sudah diinformasikan Sebelumnya Oleh teman-teman Dapodik Dia masuk Kemudian setelah masuk Dia bisa mengakses Apa yang dia inginkan Dengan memilih Sumber dana mana Yang dia gunakan Dompet mana Yang digunakan sama dia Nah permasalahannya adalah Si Dapodik ini Sering tiba-tiba Karena dia mengupdate data itu Biasanya di Tahun ajaran Biasanya tahun ajaran Ganti kepala sekolah Ganti ini Biasanya tahun ajaran Biasanya tahun ajaran Biasanya tahun ajaran Tahun ajaran baru Muridnya berubah Kelasnya berubah Dan seterusnya Maka seringkali Dia melakukan Perubahan data Di tahun itu Tapi kenyataan Di daerah Tidak Tidak seperti itu juga Ganti kepala daerah Ganti juga kepala sekolah Nah perubahan pergantian itu Kadang-kadang tidak Kadang-kadang tidak langsung Update di Dapodiknya Sehingga ketika Ketika proses itu Berbeda Maka apa yang dilakukan sekolah Maka sekolah Bisa menghubungi Dapodik sekolahnya Untuk melakukan Perubahan data Secepatnya Dan mengkoordinasikan Dengan tim Yang ada Dapodik Baik tingkat daerah Maupun tingkat Pusaha Sehingga Bisa login lagi Dengan nama Sesuai dengan nama Kepala sekolahnya Mungkin begitu ya Pak Henry Ya Mas Henry Mas Tomo Tadi dong Kan Tadi dibahas Ada Apa ya Penganjuran Pengajakan siplah Gitu kan Berarti Apakah itu sudah Menjadi Apa ya Kebijakan bahwa Pemerintah daerah juga harus Mengajak gitu Untuk bergabung dengan siplah Apa gimana Sudah gitu ya Jadi itu SM yang diikut nomor 8 Tahun 2020 Itu bulan Oktober Keluarkannya Kita juga Sempat melakukan Sosialisasi Dengan 8 kementerian Melayu bagai Dari KPP Kemudian OSS itu Yang punya Badan Permodalan ya Kemudian Kemendak Kemenkop UKM Kemenperin Sama Satu lagi Saya lupa Siapa lagi Pak ya Perdagangan Perdagangan Kominfo Kominfo juga kita ajak Untuk daerah-daerah yang ngakunya Gak punya internet gitu kan Terus Yang pasti Partner kita selalu itu Kemdagri 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 kan ini yang Bagaimana menyesuaikan juga Ke Kemdagri-kemdanya Jadi sudah pernah kita Sosialisasi kan Dan Kita mendapatkan Apresiasi positif Dari KSP Jadi kontrasa presiden Waktu itu juga ikut memantau Sosialisasi nya Mereka sangat Apa ya namanya Sangat mendorong Karena kan Ini sesuai dengan program presiden Untuk Memberdayakan UMKM Apalagi kan daerah covid kan Ekonomi Relatif ini ya Stagnan Malah Kalau Gusri kan bilang Kita mau Masuk ke Apa namanya Istilah itu Ekonomi yang mau Jatuh kan Nah dengan Adensi lainnya kan Salah satu Alat Untuk menungkrak Supaya ekonomi di Wilayah itu Bisa naik lagi Ya memang ini Memang gak bisa hanya Kemendiku sendiri ya Ini harus Kolaborasi dengan Pemda Dinas-dinas terkait Selain dinas pendidikan Juga harus Dikolaborasikan Karena Kami sempat mendapat Sempritan sebenarnya Dari KSP Waktu itu kita sudah Bikin sosialisasi Langsung ngajak UMKM nya Ayo gabung yuk Nah itu langsung semprit Karena Kemendiku itu Hanya boleh Membina sekolah Iya Jadi kalau kita Membina UMKM itu Sudah beda ya Sudah beda Itu harus Kemendak Harus Kemendak 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 Akhirnya kita Yaudah kita Kolaborasi Akhir tahun kemarin Kita ada Roadshow ya Ke tujuh kota Kita ajak juga Kemendak Kita ajak juga Semua marketplace nya Kita ajak Itu langsung Outboarding Jadi Pola keusahaan Di kota tersebut Ditambah dengan Sekolahnya Itu sama-sama Kita onboarding Dan itu responnya Sangat luar biasa Siap Luar biasa nih Dari Mas Heri Mas Tomo Kita bincang-bincangnya Banyak pencerahan Banget ini Cuman ada satu Yang harus Takutnya nanti Ke belakang Jadi masalah Jadi Jangan bayar Dari sekolah Jangan bayar Ke penyedia Tapi bayarlah Langsung Ke marketplace Supaya marketplace Bisa mengawasi Jalannya Penyediaan barang tadi Untuk mengamankan Teman-teman sekolah Harus ditekankan Siap Mas Henry Mas Tomo Luar biasa Makasih banget Sudah berbagi Bincang-bincang kita Sehari-hari Sudah berbagi informasi Buat Semua Yang nanti Mungkin menyaksikan Informasi ini Sekali lagi Saya mewakili semua Mewakili semua Mengucapkan terima kasih Mas Tomo Sama-sama Terima kasih Sampai ketemu lagi Lain waktu Lain kesembaran Salam sehat mas ya Selamat menikmati